Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizki Turun Ilmi dan inilah Basnas News selengkapnya Informasi pertama pemirsa Badan Amil Zakat Nasional Basnas Menerima bantuan mobil rescue Berupa Toyota Hilux Double Cabin Dari Badan Pengelola Keuangan Haji Mobil penyelamat ini akan dikelola Oleh Basnas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Membantu aksi respon Di kawasan rawan bencana Dan sulit dijangkau di daerah tersebut Acara penyerahan dilakukan Secara daring melalui kanal Youtube Basnas TV Dihadir pimpinan Basnas Republik Indonesia Rizaluddin Kurniawan Dan Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggitu Abimanyu Serta diikuti anggota DPR RI Komisi 8 Diah Pitaloka yang menginisiasi bantuan ini Basnas berterima kasih kepada BPKH Atas bantuan yang diberikan Bantuan ini akan sangat berarti Mengingat Indonesia khususnya Jawa Barat Termasuk daerah rawan bencana Seperti banjir dan tanah longsor Bantuan ini diharapkan dapat mendorong Berbagai pihak untuk saling membantu Masyarakat yang membutuhkan Terlebih di awal tahun ini di Indonesia Diterpa berbagai bencana Dan pandemi yang masih terjadi Dalam kesempatan yang sama BPKH Berharap Basnas akan terus memberi manfaat positif Dan hadir di tengah masyarakat Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Dari BPKH atas bencana yang terjadi Masyarakat harus lebih meningkatkan kepedulian Dan berhati-hati dalam beraktivitas Di lingkungan rawan bencana Selain itu diharapkan adanya bantuan ini Akan meningkatkan sinergi Basnas Dengan berbagai lembaga Untuk bersama menyejahterakan Dan memberi banyak manfaat kepada masyarakat Badan Amil Zakat Nasional Basnas Meresmikan program Basnas Mikrofinance Desa BMD Di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah Pada 26 Januari 2021 Acara dilaksanakan secara daring dan luring Disiarkan di kanal Youtube Basnas TV Proses peresimian dilakukan oleh Pimpinan Basnas Republik Indonesia Syedah Sa'wan Yang mewakili Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad BMD Bedono merupakan salah satu upaya Basnas Dalam mengetaskan kemiskinan dan bantu masyarakat Dalam bidang ekonomi, termasuk membebaskan Dari jarak rentenir Peresimian BMD Bedono merupakan Kelanjutan dari penatapan Desa Bedono Sebagai salah satu titik program integrasi Pada tahun 2019 lalu Lembaga awal yang terlebih dahulu Melaksanakan program pemberdayaan di sana Adalah Zakat Community Development Basnas Sejak ditetapkannya Desa Bedono Sebagai salah satu titik integrasi program Pemberdayaan Basnas Untuk desa pesisir di wilayah pantai utara Basnas Mikrofinance telah memberikan Pembiayaan kepada sekitar 25 pelaku usaha mikro Di desa tersebut Konsep social engineering yang dilakukan Basnas Melalui BMD Adalah upaya ikhtiar untuk mentransformasikan Dan intervensi demi tujuan bersama Yakni mengetaskan kemiskinan Serta mendorong mustahik menjadi muzaki Kita ke depan BMD Bedono akan Pertama Memperkuat Memperkuat Desa-desa di sekitar ini Dengan pengembangan-pengembangan usaha Berbasis potensi unggulan Kita akan memberikan Pembiayaan-pembiayaan Dan juga fasilitasi pengembangan usaha Dengan tematik Dengan tema-tema yang Insya Allah kita bisa ukur Kita akan terarah Misalnya di Bedono Dengan potensi lautnya yang begitu Kaya Bagaimana potensi kelautan itu Bisa memberikan dampak Manfaat dan dampak ekonomi Kepada masyarakat setempat Juga misalnya di perampelan Maupun di tempat lain Ada potensi-potensi Kelautan Maupun potensi perdagangan Kita akan hubungkan dengan Kita akan fasilitasi dengan Ceklima pengembangan usaha Dengan diresmikannya BMD Bedono ini Menambah daftar Basnas Mikrofinance Desa Yang tersebar di berbagai daerah Antara lain di Bojong Rangkas Bukit Tinggi Gunung Sari Jabon Mekar Sukaindah Dan Yogyakarta Pemirsa mudahkan Pemantauan bagi Mustahik Basnas Kembangkan aplikasi Recording Ternak Informasi selengkapnya Akan kami hadirkan Usai Jidah Terima kasih kembali di Basnas TV Kelompok Mustahik Peternak Di Balai Ternak Basnas Lampung Tengah Salah satunya Kelompok Barokah Mendo Di Kampung Ramayana Seputih Raman Telah menerapkan Proses recording bagian dari SOP Pemeliharaan Yang dikembangkan Peternak Mustahik Proses recording ini Sangat mendukung dalam Menghasilkan produk ternak Yang berkualitas baik Pada program pengembangan Maupun pembiakan Proses recording Dinampingi pendamping program Serta kader teknis Pada setiap ternak Yang ada di kandang kelompok Pada ternak yang datanya Sudah tersimpan Di database aplikasi Dan telah memiliki nomor recording Akan dipantau Dan diupdate Data perkembangannya Secara langsung Melalui aplikasi Ada pun parameter Yang diupdate Pada recording ternak ini Adalah bobot ternak Panjang badan Lingkar dada Metode perkawinan Tipe kelahiran Dan kondisi terbaru Sedangkan pada ternak Yang baru lahir Akan dimasukkan Data kelahirannya Seperti tempat dan tanggal lahir Jenis ternak Rumpun Induk Dan bobot Melalui sistem recording Yang terpusat Melalui satu aplikasi ini Diharapkan Peternak Binaan Basnas Akan mudah Dalam memonitoring Kondisi ternak Dan bisa melakukan Penanganan lebih lanjut Terhadap program Yang akan dijalankan Pemirsa informasi ini Menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Basnas TV Setiap harinya Dengan berita menarik Seputar kebangkitan zakat Tetaplah menjaga kesehatan Dan mengikuti Protokol kesehatan Jika di luar rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh